Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah bersama saya Terima kasih sekali bisa berbicara dengan saya secara langsung Dan saya ingin menyampaikan satu hal Bahwa saya itu bukan siapa-siapa Saya adalah seorang influencer Yang masih bisa dibilang baru Dan saya juga memiliki follower yang sangat kecil sekali Jadi saya itu bukan orang yang powerful Jadi saya tidak punya kekuatan apapun Jadi saya cuma punya netizen yang anti skip Dan badan intelligent netizen Jadi kalau Anda menanyakan siapakah si Yuni itu Yuni itu bukan siapa-siapa Dan seringkali pandangan yang salah terhadap saya Bahwa saya itu seolah-olah bisa menyelesaikan segala masalah Jadi sekali lagi ini yang salah ya Mungkin Anda bisa melihat video-video saya Bahwa saya bisa membantu orang Tapi kan tidak semua kasus saya bisa membantu Ada kalanya saya juga marah Karena tidak masuk di logika saya Dan banyak juga orang yang menganggap saya itu Bisa semuanya Nah ini yang salah teman-teman Ini saya tidak ingin kalian membawa Atau mempengaruhi diri sendiri Bahwa seolah saya itu bisa menyelesaikan semua masalah Semua masalah kalian Di sini ingin saya katakan tidak Karena saya manusia biasa Saya tidak bisa menangani masalah kalian Jadi saya itu bukan siapa-siapa Kalau kalian menganggap saya memiliki kekuatan Karena saya ada degengan dari orang degengan pusat Ya itu saya rasa terlalu berlebihan buat saya Karena saya manusia biasa yang kebetulan bisa menyuarakan hati Dan kalau kalian nih ada saudaranya yang di Hongkong Pengen menyuruh pulang dengan kekuatan Mijuni Tidak bisa juga Hak asasi manusia Saya tidak bisa memaksakan orang lain untuk pulang ke Indonesia Ini perhatian buat teman-teman yang ada di Indonesia Bahwa kalau mengatakan Miss saya mau nih Istri saya pulang Miss saya mau seperti ini seperti itu Ini persepsi yang salah ya teman-teman Jangan sampai itu menjadi fenomena Fenomena yang menjadikan problema buat saya pribadi Karena saya tidaklah sehebat itu Kalau kalian merasa bahwa Miss pulangkan istri saya Itu gak bisa Jadi Miss Yuni itu tidak bisa memulangkan seseorang Dan juga bahwa Saya itu selalu katakan diri saya adalah bemper yang terakhir Jadi jangan mengharapkan bahwa saya itu Mengetahui segala masalah Jadi saya harus memahami diri saya Kalau yang bisa ya saya bantu Kalau gak bisa ya gak bisa juga mbak Saya itu tidak bisa memenangkan semua orang Banyak hal yang saya tidak ketahui Dan banyak sekali di luar sana masalah yang tidak bisa saya tangani Jadi kenapa saya selalu bilang Miss Yuni selalu promosi Koko Tomas Ya iya wanak saya sendiri Masa iya gak saya promosi ya Dia sekarang sudah gak bekerja di Wampo lagi Dia membuka usahanya sendiri Ya terserah dia Karena dia berhak untuk hidup Dan dia berhak juga untuk menolong orang dengan cara dia Ya hari ini dia berbisnis Siapa tahu suatu saat nih Kalau dia merasa sudah Sama seperti saya Dia punya gerakan yang dimana Mau membantu pekerja migran Indonesia Karena amboknya juga dari Indonesia Ini saya gak tahu Jadi buat teman-teman Jangan punya harapan terlalu tinggi pada saya Karena sekali lagi Saya bukan siapa-siapa Saya cuma influencer dengan follower yang sedikit Dan pengikutnya sedikit Saya cuma ingin bermanfaat saja Tapi jangan terlalu high expectation Expectation Jangan terlalu menaruh harapan terlalu tinggi pada saya Karena saya juga manusia biasa Itu pesan saya Jadi terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua Semoga semua makhluk hidup baik Dan terima kasih Bye-bye Bye-bye